Para hadirin dan hadirat, para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentu sudah bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita sekalian Akan fadilah dan keutamaan bulan syuramadhan Bulan syuramadhan memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak Baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita atau kehidupan akhirat kita Di antara keutamaan bulan syuramadhan Bahwasannya bulan syuramadhan adalah merupakan fursatun litaghir Bulan ramadhan merupakan momen yang tepat Bagi seorang hamba Allah untuk berubah menuju sesuatu yang lebih baik Bulan syuramadhan yang sangat agung memiliki berbagai macam keutamaan Dia dapat kita jadikan sebagai titik tolak kita Untuk semakin meninggikan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Sehingga bulan syuramadhan dikatakan oleh para ulama sebagai syahrut taghir Bulan perubahan Apabila antum melihat dua malam yang lalu Di malam tanggal 30 syaban Dengan malam kemarin tanggal 1 ramadhan Apabila antum perhatikan Subuh tanggal 30 syaban Dengan subuh tanggal 1 ramadhan Kondisinya akan sangat berubah Mengapa? Karena bulan syuramadhan mengajarkan kepada kita sekalian sebuah perubahan Namun perubahan yang kita inginkan tentu Perubahan yang permanen Bila perlu adalah berubah terus menuju kebaikan Bukan hanya perubahan yang terjadi pada bulan syuramadhan Dan berakhir dengan berakhirnya bulan syuramadhan Karena sebagian dari kalangan kaum muslimin Mereka lebih tepat untuk dikatakan romadhaniun Tidak tepat untuk dikatakan sebagai robbaniun Robbaniun artinya mereka yang benar-benar menempuh jalan istiqamah Sampai dia berjumpa dengan Allah SWT Tetapi romadhaniun adalah mereka yang tidak mengenal keistikamahan Kecuali pada bulan romadhan Dan tentu hal ini merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema Ramadan syahrul taghir Ramadan bulan perubahan Apa yang memotivasi kita sekalian untuk berubah pada bulan ramadhan Kita jadikan bulan ramadhan sebagai titik awal kita Untuk melangkah jauh lebih baik dari apa yang telah kita capai sebelumnya Karena ternyata di bulan syuramadhan Disana ada beberapa keutamaan Yang apabila kita hayati Dapat menjadikan kita manusia istiqamah Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Secara garis besar ada dua motivasi pokok yang membuat kita harus beristikamah Berawal dari bulan syuramadhan Yang pertama ada motivasi-motivasi yang sifatnya Ruhiyah Yang sifatnya internal dari dalam diri kita Yang memiliki keterkaitan antara Kita dengan rob kita Dengan sang pencipta kita Yaitu Allah SWT Kemudian ada faktor-faktor eksternal Yang berkenaan dengan interaksi kita dengan sesama muslim Dengan saudara-saudara kita di bulan syuramadhan Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itu Motivasi pertama yang sifatnya internal Yang berkaitan dengan ruhiyah dan keimanan kita sekalian Bahwa seorang muslim Dia mengetahui bahwa bulan ramadhan memiliki keutamaan Dan kehususan yang Allah SWT tidak berikan kepada bulan-bulan yang lainnya Bahkan sawm ramadhan yang Allah SWT syariatkan bagi kita sekalian Memiliki kehususan yang tidak dimiliki dengan amalan apapun juga Oleh sebab itu Abu Umam al-Bahili r.a Ketika datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Dullani ala amalin yudkhilunil jannah Wahai Rasulullah Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan Yang dapat Mengantarkanku atau memasukanku ke dalam surga Saat itu kemudian Nabi SAW Beliau bersabda Alayka bisawm Fa inni la ajidu lahu mislah Hendaklah kamu melakukan sawm Karena sesungguhnya aku Tidak memiliki amalan yang utama Yang lebih utama daripada sawm Maksudnya dalam Amalan sejenis Oleh sebetul Nabi SAW juga telah bersabda Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis kudusi Setiap amalan anak cucu Adam Setiap kebaikan dilipat gandakan Menjadi sepuluh kali kebaikan Sampai ketujuh ratus kali lipat Kemudian Allah SWT berfirman Kecuali sawm Puasa Akulah sendiri yang akan membalasnya Artinya Pahalanya lebih banyak daripada tujuh ratus kali lipat Para ulamu rahimu Allah menyebutkan Andaikan puasa Ramadan Tidak memiliki kecuali keutamaan ini Maka sungguh sudah cukup Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian yang kedua Yang cukup memotivasi kita sekalian untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan syuramadhan Karena kandungan hikmah yang begitu mendalam Dalam setiap amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT di bulan syuramadhan Terutama hikmah dibalik pensyariatan sawm Kita ketahui bahwasannya Allah SWT Mensyariatkan sawm atas kita sekalian Tidak hanya sekedar untuk membuat kita atau bahkan Bukan untuk membuat kita lapar dan dahaga Tetapi Allah SWT mensyariatkan sawm kepada kita sekalian Agar kita sekalian dapat merealisasikan ketakwaan di dalam diri kita sekalian Sebagaimana Allah SWT berfirman Agar kalian bertakwa kepada Allah SWT Oleh sebab itu seyugianya ketika kita melaksanakan sawm Kita harus merasakan bahwa sawm ini disyariatkan oleh Allah SWT Agar supaya kita memiliki ketakwaan Agar supaya kita sekalian memiliki sifat muraqabatullah Merasa diawasi oleh Allah SWT Memiliki jiwa ihsan yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT Dengan ketulusan Oleh sebab itu orang yang melaksanakan sawm sekedar formalitas Hanya menjaga diri dari pembatal-pembatal ibadah sawm kita Disabdakan oleh Nabi SAW Betapa banyak orang yang melaksanakan sawm Dia tidak mendapatkan dari ibadah sawmnya tersebut Kecuali rasa lapar Dan betapa banyak pula orang yang melaksanakan tahajud di waktu malam Melaksanakan sholat tarawih Dia tidak mendapatkan imbalan dari tahajud dan tarawih yang dilakukan Kecuali hanya begadang semata Oleh sebab itu seyogianya Kita sekalian lebih menghayati Makna daripada sawm Makna daripada qiyamul lail Yang kita laksanakan di bulan syuramadhan Kemudian berikutnya Di antara Poin yang bisa menjadikan kita sekalian Menjadikan bulan ramadhan Sebagai titik tolak awal kita menuju perubahan yang lebih baik Manakala kita memperhatikan Tentang besarnya pahala yang Allah SWT siapkan Bagi mereka yang Mewujudkan ubudiah mereka kepada Allah SWT Di bulan syuramadhan Terutama bagi mereka yang melaksanakan sawm Bagi mereka yang melaksanakan qiyam Rasulullah SAW Beliau bersabda Man sawmah ramadhan Imanan wahtisaban Gufirah lahumata qaddamah min dambih Barang siapa yang melaksanakan sawm di bulan ramadhan Karena iman dan mengharap pahala dari Allah Maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampu Demikian juga Nabi SAW Menggambarkan Bagaimana besarnya pahala yang Allah siapkan Bagi kaum muslimin di bulan ramadhan Rasulullah SAW Beliau bersabda Lillahi utaqa'u minan nar Sesungguhnya Allah SWT Memiliki orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Dari api neraka Itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan ramadhan Tidak Itu terjadi Dari mulai pertengahan akhir dari bulan ramadhan Tidak Nabi SAW beliau bersabda Wadhalika fi kulli laylah Itu semua terjadi pada setiap malam Pada setiap malam Allah SWT memilih dari hamba-hambanya Yang memilih dari kita sekalian Ada orang yang akan dibebaskan oleh Allah SWT Dari api neraka Betapa indahnya andaikan satu Andaikan kita menjadi salah satu Di antara mereka yang Allah SWT bebaskan Dari 30 malam yang insya Allah akan kita lalui Atau 29 malam andaikan ada satu malam saja kita terpilih untuk menjadi Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka Maka sungguh beruntunglah kita sekalian Sehingga ini pun menjadi satu motivasi bagi kita sekalian Untuk menjadikan ramadhan sebagai syahrul tagyir Ramadhan sebagai bulan perubahan Kemudian berikutnya lagi Terlebih kita sekalian mengetahui bahwa di bulan ramadhan Ada satu malam yang dinamakan dengan malam kemuliaan Malam Laylatul Qadar Yang disabdakan oleh Nabi SAW Keutamaannya sangat luar biasa Bahkan Allah SWT menyebutnya dalam satu surat khusus dalam Al-Quran Malam Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan Artinya ibadah yang apabila kita lakukan di malam itu Maka ibadah yang dilakukan malam itu lebih baik daripada ibadah Yang dilakukan di malam-malam yang lain Atau yang lebih baik daripada ibadah serupa yang dilakukan di bulan yang lain Selama seribu bulan lamanya Atau sekitar 83 tahun Yang di dalamnya tidak ada malam Laylatul Qadar Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Poin lain yang menyebabkan kita sekalian harus menjadikan bulan ramadhan Sebagai syahrul tagyir Bulan perubahan Karena di bulan ramadhan Situasi dan kondisi sangat memungkinkan Sangat mendukung bagi kita sekalian Untuk berubah menuju sesuatu yang lebih baik Kondisinya sangat kondusif untuk beribadah kepada Allah SWT Hari ini saya masuk ke bandara Setelah sahur pergi ke bandara Begitu solat subuh di bandara Masuk ke ruang tunggu Subhanallah Indah saya dapatkan ketika beberapa penumpang yang sedang menunggu bandara Yang sedang menunggu penerbangan mereka membaca musyhaf Sesuatu yang mungkin Sulit kita dapatkan di luar bulan ramadhan Tetapi Nuansa ruh imani sangat kita rasakan Begitu masuk Di musyhaf bandara kita dapatkan Yang menjadi imam kita Sekuriti bandara Subhanallah dari angkatan udara Yang komatnya Dari Cleaning service bandara Semua penumpang Pejabat Rakyat jelata Semuanya berdiri Menghadap kepada Allah SWT Masuk ke ruang tunggu beberapa dari penumpang Masya Allah membaca Al-Quran Bahkan sebagian mereka Mengeraskan bacaan Ayat-ayat suci Al-Quran tersebut Dawiyun kadawiyun nakhl Dengungan seperti dengungan Lebah Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itu Bila kita tidak berubah pada bulan ramadhan Menuju sesuatu yang lebih baik Kapan lantas kita akan berubah Untuk memperbaiki keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Di sisi yang lain Dari faktor eksternal Yang dapat mendukung kita sekalian Untuk berubah Di bulan syuramadhan Kita lihat bagaimana persatuan Kau muslimin Kau muslimin Bersatu Ketika mereka Menahan diri mereka Dari hal-hal yang dapat Membatalkan sawum mereka Mereka bersatu ketika mereka Hendak berbuka Mereka bersatu ketika Menentukan Awal dan akhir bulan Dan ini adalah merupakan Suatu yang sangat indah Alhamdulillah tahun ini Relatif Ya bersamaan Ya kecuali Orang-orang yang memang Menyimpang Dari manaj ahlu sunnah Wal jamaah Seperti kelompok Naqsa bandiyah Atau an-nadhir Yang Memang dari tahun ke tahun Mereka selalu Menyelisihi petunjuk Nabi Ali Salatu wassalam Ya yang jelas Nabi Ali Salatu wassalam Telah bersabda Sumu li ru'yatihi Wa aftilu li ru'yatihi Saumlah kamu Karena melihat bulan Dan berbukalah Kamu karena melihat bulan Tetapi mereka Saum dan Berbukanya Karena melihat Pasang surutnya air laut Ya Ihwat al-iman yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Apabila kita lihat Di bulan Nasir Ramadan Sesuatu yang mendukung Kita sekalian Untuk melakukan Taghir atau perubahan Syahwat kita Benar-benar Dikendalikan Oleh diri kita Bukan kita Yang dikendalikan Oleh syahwat Ketika kita sekalian Mampu menahan Diri kita Dari makan Dari minum Demikian juga Bagaimana kita Mengatur Waktu kita Untuk beribadah Kepada Allah Azzawajal Di bulan Ramadan Kita dapatkan Bahwa seluruh Aktifitas kita Menyesuaikan Dengan waktu Ibadah kita Dan ini semestinya Maka Inilah juga Yang dapat Mendukung kita sekalian Untuk melakukan Perubahan Pada sesuatu Sesuatu yang lebih baik Di bulan Surah Ramadan Seorang mu'min Tidak boleh Dikendalikan Dengan syahwatnya Tapi justru Syahwatnya Yang mesti Dikendalikan Oleh dirinya Ikhatan iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Di bulan Surah Ramadan Kita dapatkan Pula Bahwa kaum muslimin Benar-benar Menyadari Tentang Apa Tujuan mereka Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu untuk Beribadah kepada Allah Kita lihat Bagaimana Daily activity Mereka Aktifitas Kegiatan Harian mereka 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 berusaha Untuk Seoptimal Mungkin Untuk Menyambung Satu Ketaatan Dengan Ketaatan Yang lain Dari Mulai Dia bangun Melaksanakan Sahur Kemudian Melaksanakan Sholat Subuh Kemudian Kalau disini Ada Kajian Berdikir Kepada Allah Sampai Terbit Matahari Kemudian Sebagian Dari Ikhwan Dan Akhwat Mengikuti Kajian Program Tahsin Tilawah Mengikuti Program Tahvid Kemudian Berikutnya Lagi Kita Berusaha Untuk Mendapatkan Karunia Allah Subhanahu Yang telah Ditapkan Kepada Kita Sekalian Kita Sesuaikan Dengan Jadwal Waktu Solat Kita Kita Membaca Al-Quran Berusaha Untuk Kita Membaca Al-Quran Setiap Sebelum Dan Setelah Solat Minimal Satu Juj Satu Hari Kemudian Setelah Itu Kita Sekalian Di Waktu Sore Juga Menghadiri Kajian Kemudian Melaksanakan Solat Maghrib Berbuka Solat Tarawih Dan seterusnya Betapa Indahnya Hidup Ini Jikalau Kita Pertahankan Keistiqomahan Seperti Ini Sepanjang Tahun Ikhwat Al-Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ramadan Mendidik Kita Sekalian Untuk Beristiqomah 30 hari Kita Sekalian Melakukan Aktifitas Yang Begitu Teratur Di dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Apakah Kita Akan Lulus Ataukah Tidak Lulus Dan Tidaknya Ujian Kita Di bulan Ramadan Kita Lihat Bagaimana Tingkat Kadar Keistiqomahan Kita Setelah Ramadan Meninggalkan Kita Sekalian Ikhwat Al-Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ramadan Juga Membentuk Kepribadian Kita Menjadi Seseorang Yang Berakhlakul Karimah Kita Ketahui Bagaimana Krisis moral Yang Menimpa Negeri Kita Saat Ini Di Pekan Terakhir Kita Begitu Heboh Melihat Berita-berita Di Jaring Sosial Atau Di Media Cetak Dan Elektronik Bagaimana Generasi Muda Kita Dari Bocah-bocah Yang Masih Ingusan Kemudian Mereka Mereka Berbangga Bangga Dengan Senjata Senjata Tajam Mereka Dengan Celurit Celurit Mereka Mereka Melakukan Pembegalan Kepada Masyarakat Dan Sebagian Mereka Kemudian Berbangga Menulis Di Akun Sosial Di Akun Mereka Mereka Katakan Saya Sudah Pernah Memotong Kuping Korban Dan Lain Sebagainya Lain Sebagainya Sangat Menyedihkan Apa Sebenarnya Yang Terjadi Pada Bangsa Ini Mengapa Kemudian Dekadensi Moral Terjadi Apa Yang Salah Sebenarnya Terlebih Kemudian Di Pekan Yang Lalu Kita Dihebohkan Dengan Tertangkapnya 141 Gay Yang Sedang Dalam Keadaan Melakukan Festa Melakukan Perbuatan Kaum Nabi Luq Apakah Kita Masih Merasa Aman Dari Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Negeri Kita Dibutuhkan Adanya Perubahan Yang Sangat Signifikan Terutama Dalam Proses Pendidikan Dan Pembinaan Terhadap Umat Ramadan Mendidik Kita Sekalian Untuk Menjadi Pribadi Pribadi Muslim Yang Berakhlakul Karimah Oleh Sebab itu Seorang Yang Saum Kita Dapatkan Dia Dapat Mengendalikan Dirinya Dia Tidak Boleh Berkatakan Yang Kotor Tidak Boleh Berdusta Tidak Boleh Berkata Cabul Tidak Boleh Mengejek Menghina Nabi Sallallahu Bersabd Bersabda Apabila Ada Ada Seseorang Yang Mengajak Bertengkar Dengan Maka Katakan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Inni Saim Sesungguhnya Aku Dalam Keadaan Saum Ikhwatan Iman Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Harapannya Bulan Surya Ramadhan Menjadi Syahrut Taghir Merupakan Titik Awal Bagi Kita Sekalian Untuk Melakukan Perubahan Kearah Yang Lebih Baik Dan Semoga Bulan Surya Ramadhan Di Tahun Ini Jauh Lebih Berkualitas Daripada Bulan Ramadhan Sebelumnya Dan Kajian Kita Kajian Rutin Di Bulan Surya Ramadhan Ini Baik Setelah Salat Tarawih Demikian Kajian Setelah Salat Subuh Bidnillah Karena Bulan Ramadhan Juga Sebagai Syahrul Quran Sebagai Bulan Al-Quran Maka Kita Akan Melanjutkan Kajian Tentang Tadabur Al-Quran Yang Telah Kita Bahas Dari Sejak Dua Tahun Yang Lalu Alhamdulillah Di Dari Juz 29 Yang Belum Sempurna Dari Mulai Al-Muluk Sampai Pembahasan Terakhir Pada Surat Al-Insan Maka Biidnillahi Ta'ala Mulai Besok Subuh Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembahasan Tadabur Al-Quran Tersebut Kita Akan Awali Dari Pembahasan Surat Al-Insan Sehingga Kemudian Semoga Kita Dapat Menyelesaikan Sampai Juz Yang Ke 28 Dari Al-Quran Al-Karim Pada Tahun 1438 Hijriah Ini Demikian Mukaddimah Dari Kajian Ramadan Yang InsyaAllah Akan Kita Awali Besok Wallahu Ta'ala Alam Sallallahu Sallam Ala Nabi Muhammad Atas Beberapa Nasihat Di Kesempatan Malam Ini Seputar Ramadan Seputar Ramadan Bulan Perubahan Dan Di Kesempatan Malam Ini Kami Tidak Membuka Sisi Tanya Jawab Dan Bagi Para Hadirin Ataupun Para Pendengar Yang Ingin Bertanya Bisa Kita Lakukan Tanya Jawab Di Kajian Setelah Solat Subuh Dan Para Pendengar Serta Hadirin Yang Dimuliakan Allah Untuk Selanjutnya Kita Tutup Kajian Kita Lanjutkan Setelah Solat Subuh Kami Tutup Dengan Zikir Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Bi Hamdika Asyadun La Ilaha Antas Tagfir Kawatu Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh